Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi oi Oke guys pada kesempatan kali ini Di konten kali ini gue sebagai Bintang Tamuan Isang Kamelia Jadi Pada video kali ini tuh kita akan Membahas tentang keunikan Minangkabau Yang mungkin diragukan sama orang-orang Pokoknya seputar Minangkabau gitu lah ya Ada perbedaan-perbedaan pandangan tentang Bagaimana orang luar melihat orang Minangkabau Dan bagaimana penjelasan Tentang orang Minangkabau sendiri Tentang apa yang mereka lihat Oke guys Stay tune di channel youtube ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Lu asli orang Bintang Lu asli orang Padang Gue asli orang Sumatera Barat Orang Minangkabau bukan orang Padang ya Padang sama Minang itu beda Gue asli keturunan Minangkabau Ayah gue orang Minangkabau Ibu gue orang Minangkabau Dan gue Minangkabau 100% ini Insya Allah Bagi kalian yang gak tau Gue tuh tinggal di Maninjau Sumatera Barat Danan Maninjau yang terkenal dengan legendanya Bujang Sembilan Ntar kalian harus cari Tentang Legenda Bujang Sembilan Bujang Sembilan Jadi gitu Gue sebagai anak yang di Indonesia gak tau Gak tau ya Jadi ada mitos Mitos ya namanya ya Mitos yang menyatakan bahwa Terbentuknya danan Maninjau itu Karena Ada 10 orang bersaudara Jadi 9 orang saudara laki-laki Dan 1 orang perempuan Nah jadi waktu itu Yang saudara perempuan ini Terkena fitnah bersama kekasihnya Yaitu Joko Bukan dong Memang lu kata ini orang Jawa Apa ya gue juga lupa Maaf ya gue lupa Nah terus Dipitnah gitu Akhirnya saudara-saudaranya Laki-laki ini marah Dan menyuruh kedua pasangan ini Untuk terjun ke Kemana namanya teh Ke gunung namanya Kedulu gunung tinjau Nah lalu kedua pasangan ini Merasa tidak bersalah Lalu mereka mengatakan Sumpah Apabila mereka Bersalah Gunung itu tidak Tidak akan meletus Tetapi apabila mereka Tidak bersalah Maka gunung-gunung tersebut Meletus Dan menghancurkan Semua orang yang menuduhnya Itu sih setahu gue ya Gitu ya Apalagi Jadi jangan nampak lagi Harus Padang sama Minang itu bedanya apa Padang sama Minang Seperti kita tahu Padang itu adalah nama kota ya Sementara kalau Minangkabau itu Lebih kepada Suku ya Suku daerah Ya suku Lebih kepada suku Marga atau etnis gitu Kayak enggak mencakup Cuma satu daerah aja Tapi juga di beberapa daerah Enggak cuma di Sumatera Barat aja Tapi nih Ada yang di Tambo ya Di Tambo itu menyatakan Tambo itu apa? Tambo itu Apa? Kayak cerita rakyatnya turun-turun Kayak kabar Diceritakan secara Dari mulut ke mulut gitu Nah itu katanya Katanya Minangkabau ini itu Sampai ke Negeri Malaysia Ke negeri Sembilan Jirat Malaysia Berarti ada Kalitannya juga ya Sama Malaysia Ada Kalau misalnya kita lihat Rumah adatnya orang Malaysia Rumah adatnya orang Malaysia itu Ada bergonjong juga Sama kayak rumah gadang Di Minangkabau Katanya kalau Sesuku itu Enggak bisa Enggak boleh nikah Ya karena Seperti yang kita ketahui Di Minangkabau itu Garis keturunannya itu Berdasarkan garis keturunan ibu Atau garis matrilineal Jadi Orang Padang Orang Sumatera Barat itu Dikatakan sesuku Dikatakan sesuku itu adalah Orang yang berkeluarga Berkeluarga Seberhubungan darah Dan juga Ini baru kemarin Gue coba tanya-tanya ke teman gue Yang orang Minang Kenapa sih Orang Minang itu Enggak boleh nikah sesuku Dan ternyata Karena orang Minang ini itu Terlalu menjunjuktiki Jadi kekerabakan Jadi yang dinampakkan sesuku Yaudah mereka itu bersaudara Tapi kalau misalkan Mengelanggar gitu Gimana Ada sih hukuman-hukuman Bagi orang yang melanggar Tapi kalau misalnya Sekarang Minang ini Sudah banyak ya Kejadian nikah satu suku itu Ada yang katanya Kalau gue gak salah Satu dilempar dari suku Maksudnya itu diasingkan Diasingkan Dan ada juga yang bilang Kayak harus mengorban Dua ekor Dua ekor terbulak Otau harus menyentik perbulak gitu Kalau gue gak salah gitu ya Maaf ya guys Ini kameramennya Aduh Gak apa-apa Santai aja Kita ngobrol santai Diam ya Iya lanjut Jadi Katanya Kalau nikah sesama suku itu Gitu ya Oh iya Bisa dibilang juga Kayak misalnya Kita nikah Sama saudara kita sendiri Itu pasti akan terjadi Mutasi genetik Jadi kebanyakan Orang yang nikah satu suku itu Bisa ada Bisa dibilang Ada cacat dari fisik Atau bisa juga Cacat dari non-fisik Cacat fisik Berarti ya banyak Sukunya juga ya Nama-nama sukunya Di Minang Kabau itu Suku banyak ya Bisa dibilang Lebih dari 50 Dari 50 anak suku Kalau Minang tamu kita pada hari ini Suku apa? Oke gue tuh Dari sukunya tuh Suku Gucci Oh Gucci Kalau misalnya gak salah Gucci ini tuh Cuma kayak terdapat Di beberapa daerah Itu aja Daerah-daerah tertentu Kayak di Maninjau Itu ada di Negari Bayu Terus di Negari Sigiran Sama di Pariaman Sama di daerah Basu Ya Tau gue sih Baru disana ya Di Padang juga Kayaknya ada daerah Gunung Panglun Cuman Mungkin Apa ya Kita itu Mungkin sukunya tuh banyak Tetapi ada yang kadang Menyamakan suku gitu loh Jadi kayak misalnya nih Gue Gucci Kalau misalnya gue pergi ke daerah ini Gue tuh harus Nempelnya tuh di suku ini Kayak Malako Kata orang yang Tapi kalau misalkan Apa Ganti suku itu bisa gak sih ya Ganti suku sih bisa aja Tapi itu kayaknya harus Banyak tahapan Ya banyak tahapan Banyak prosesnya juga Harus ada Apa Alasan-alasan yang jelas Tapi kalau biasanya Dipindah suku ini tuh Kalau misalnya Di daerah Misalnya Di daerah mana ya Ini juga di luar dari konteks tua ya Dan gue juga Gak terlalu paham Takutnya salah Jadi misalnya nanti Kalau ada teman-teman disini yang tahu Boleh gak sih kita di Padang Itu kayak di Padang Di Sumatera Barat Atau di Minangkabau Itu pindah ke suku lain Nanti kalian komen di bawah ya Dan kalian jelasin ke teman-teman yang lain Kayaknya lebih pantas dia Dari youtuber ya Karena disini Di channel Di konten kalian itu Kita gak ada nyiapin bahan ya Jadi kayak ciprok gitu Kayak terlalu ciprok aja Jadi mau bahasa Ngobrolan tongkrongan kan Sering banget denger-dengar Lagu-lagu Padang gitu lah Terus ada kayak bahasa-bahasa Yang kayak misalkan Ujungnya ink Jadi iya Itu emang Patternya Atau patokannya kayak gitu Enggak juga sih Jadi kayak gimana ya Kayak mencocokkan Sama kalimat aja gitu Gue juga gak paham Gimana cara ngomongnya Tapi kalau Buat dikaji seberapa dalam Itu kita harus membutuhkan Ilmu yang tinggi dong Kudah pastinya Wadidaw Siapa dong buat teman-teman di rumah Pake bahasa Bahasa Minang Bahasa Minang Coba Bahasa Minang yang misalnya Kayak kucing-kucing Atau yang tali ngong Oh Emang kalau kuping Bukan kupi yang Bukan lah Jadi gak semua yang berakhir-ing Itu diganti sama iang gitu ya Kayak kuping Enggak kupi yang Tapi tali ngong Coba dong Sapa Satu kalimat Atau beberapa kalimat Pake bahasa Minang Kabau Oh suruh subscribe Itu pake bahasa Iya coba Halo disana sadonya Disiko ado Ambo Nisakan media Tonton video Iko Konten pertamu Ambo Di channel Youtubenya Repi Sisliwati Diari Repi Jangan lupa Untuk di Untuk di komen Like sama subscribe Boleh Oh iyo iyo Berarti kayak Kalau misalkan Kalau di daerah aku kan Kayak Apa itu jadi Apa gitu kan Kalau di Padang sendiri Apo ya Kalau di Padang Apo Jadi kayak Enggak menentu sih Kadang apa Jadi Apo Enggak selalu yang berakhiran A atau yang Peruf-peruf apa gitu Diganti sama O Tapi kebanyakan kayak gitu ya Tapi kebanyakan kayak gitu Kalau misalkan kita Mengenal kulturnya ya Kalau adat-adat Dari Padang itu sendiri Gimana sih Kalau misalnya Berbicara tentang kultur Terlebih untuk perempuannya Di Minang Kabau itu Sudah membahas Yang namanya Apa Kayak aturan-aturan tersendiri Terkhusus buat perempuan Minang Yang namanya disana itu Ada Sumbang Dua Balai Di Sumbang Dua Balai ini Bisa dikatakan Yang Apa ya Bisa dikatakan ini Itu adalah aturan-aturan Bagi kaum perempuan Dimana mereka itu Diatur demikian luka Mulai dari cara berjalan Cara berbicara Berbakaian Iya Ada Sumbang Dua Balai Apa ya Iya cara bekerja Pokoknya semuanya itu Sudah diatur di Minang Kabau Jadi Apabila orang Orang-orang Mengatakan Oh ternyata Minang Kabau Kayak gitu ya Tapi ternyata Sebenarnya Orang Minang Kabau Itu lebih memuliakan Perempuan Perempuan itu Ada porsinya tersendiri Di dalam Empatat Atau di dalam apa Saking mulianya Kalau misalnya nikah Itu cewek yang bayarin Harga dirinya tinggi Oh bukan Itu ya Perempuannya Coba dong dijelaskan Biar teman-teman pada tahu Oke Ini yang Sepengetahuan gue aja ya Jadi Enggak semua Apa semua Ada tata tradisi Di Minang Kabau Itu yang namanya Membeli laki-laki Gitu Bukan Jadi ada satu daerah Yang gue tahu itu Di daerah Padang Pariaman Ya pokoknya daerah Pariaman gitu Dimana kalau misalnya Perempuan ingin menikahi laki-laki Perempuan itu harus membayar Namanya Uang 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 apa ya Itu namanya Uang Itu namanya Uang Uang Jakui Uang apa gitu Pokoknya seperti gitu Uang Jakui Jadi kalau misalnya Di Minang Kabau Enggak semua Enggak semua Perempuan itu Membeli laki-laki Di Minang Kabau itu Tetap kepada Ada Ibasandi Sara Ada Ibasandi Sara Sara Basandi Kitabung Berarti Banyak banget ya Lebih Lebih Tentang yang tadi Yang barusan Tentang Perempuan membeli laki-laki Itu kan di satu daerah Nah ada di daerah lain Dimana laki-laki ini Harus mengisi sudwi Namanya itu mengisi sudwi Sudwi itu sudwi 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 itu apa? Pojok Oh Sudut Sudut Jadi pengetahuan Ayah Jadi Seorang laki-laki itu Harus mengisi Segala sesuatu Keperluan istri Mulai dari lemari Kamar tidur Apa segala macam itu Harus diisi Gue salah Jika sama orang Padang Enggak selalu juga ya Kalau misalnya itu Tergantung bagaimana adatnya Karena orang Padang Yang bilang Lain Padang Lain Belalang Lain Lubu Lain Ikan Ya pokoknya itu Kayaknya gue terbalik Lain Lubu Lain Ikan Lain Padang Lain Belalang Ngerti kah? Kan faktanya Kalau di daerah-daerah Kita kayak Di Jakarta ini ya Kayak di Tangsel juga Pokoknya di seluruh daerah ya Rata-rata Di daerah itu banyak banget Pedagang-pedagang itu Orang Padang Bahkan yang bekerja-bekerja itu Orang Padang Itu apakah Ada Kayak keputusan Apakah Apakah ada Apakah ada Kayak peraturan gitu Kalau misalkan Sudah beranjak dewasa Harus merantau Jadi Kayak kebiasaan Sudah tradisi Dari Minangkabau Dari dulu Kalau misalnya Di rumah Gadang Hanya ada Kamar untuk Anak perempuan Jadi jumlah kamar Di rumah Minangkabau Itu disesuaikan Dengan jumlah Anak di Minangkabau Apabila terdapat Anak laki-laki Jadi anak laki-laki Itu harus tinggal Ketika dia sudah balik Dia itu harus tinggal Di surau Jadi di surau itu Mereka belajar mengaji Belajar bersilap Bila diri Dan segala macam Dahulu Orang di Minangkabau Itu lebih memusatkan Surau ya Surau atau Masjid Musola gitu Sebagai Segala sesuatu Sarana-sarana Ada disana Tempat perjualan Tempat belajar Jadi Karena dengan Adanya tradisi Marantau ini Ya kayak yang teman-teman Ketahui Banyak orang-orang Padang Yang bertebaran Di mana-mana Ya setiap pasar Pasti kita bakal menemui Orang Padang Baik itu dia Karena memang Udah tradisi Orang Padang itu Harus merantau Berdagang sih biasa Kebanyakan Iya banyak banget Bahkan Tekang fotokopian aja Tadi Nah iya Kalau misalnya fotokopi Kemarin itu Gue habis melihat Di televisi Di daerah Apa gitu Udah dipasang Apa namanya Kayak monumen Monumen fotokopi gitu loh Karena dari daerah itu Terdapat Banyak orang merantau itu Sebagai ini Tekang fotokopi Padang itu Orang Padang Bukan orang Minang Padang Orang Minangkabau itu Dia itu marah Dibilang orang Padang Oh gitu ya Kalau misalnya Dia itu merasa Dia itu orang Minang Asli dia itu Marah dibilang orang Padang Eh lu orang Padang ya Sebenarnya Bukan Gue orang Minang Minangnya dimana Misalnya di Solo Di Tinggi gitu Kan banyak tuh ya Artis-artis Dari daerah Minang Dari daerah Padang juga Terus Banyak banget juga Lagu-lagu Minang itu Yang disenangin sama orang Menurut kamu itu Kenapa sih Kalau menurut kamu Sebagai orang Minang Gue juga pencinta lagu Minang Walaupun gue di Jakarta Gue tuh tetap dengerin Tetap sih dengerin lagu Minang Malah kadang sampai saudara gue tuh Kayak Apa sih Minang mulu gitu ya Gimana ya Gue tuh cinta sama Suku gue sendiri gitu Gue tuh cinta sama kebudayaan gue sendiri gitu ya Jadi kenapa gue harus dengerin lagu dari orang lain Sementara lagu di Tera gue sendiri tuh Nggak gue dengerin gitu Dan menurut gue lagu Minang itu ya Easy listening gitu Enak aja gitu didengerin Jadi kayak pesan-pesan itu nyampe gitu Jadi dia tuh nggak cuma sekedar nyanyi doang Jadi misalnya itu juga terdapat pesan-pesan yang Yang disampaikan melalui lagu gitu kan Juga kayak ngajarin kita belajar pesajak gitu Bersyair juga Diajarin jadi lagu Minang Ya walaupun kita kadang Ada beberapa banyak yang nggak ngerti gitu ya Tapi pas didengerin itu enak aja gitu ya Iya jadi mungkin karena powernya disana ya Jadi kayak banyak dari mana Ada pernah orang Negeri, bukan negeri sebelah ya Pasti kayak daerah sebelah gitu Dia bilang gini Kenapa sih lagu Minang itu udah lagunya sedih Tapi musiknya juga sedih gitu Benar Tapi kalau menurut gue ya disitulah seninya Kalau misalnya lagu lu sedih tapi Bahwa apa sih Kalau musiknya itu happy Jadi kayak nggak nyampe gitu loh pesan gitu Kayak nggak tersentuh banget gitu Tapi ada nggak sih kalau lagu Minang itu lagu yang happy-happy gitu Berasa selama gue hidup dengernya lagunya sedih Banyak sih kalau misalnya lagu Minang itu ada yang happy-happy Yang ngebeat-ngebeat gitu juga ada juga banyak Kalian itu cuma ya tinggal cari aja ada yang pop Minang gitu Kan ada juga tuh yang dengernya minang juga itu juga banyak Kalau lagu-lagu yang bisa diajak goyang Ya sekarang banyak nih di TikTok-tiktok lagu Minang Dijadikan back sound apa sih itu namanya ya Buat bikin soundtrack, back sound, segala macem Coba dong ngajarin gue bahasa padang, eh Minang Mending gue ngomong padang, lo ngomong ngomong mesuji gitu Ngomong apa? Oh itu gitu Siapa nih kabarin? Alhamdulillah bayi Kalau menurut gue bahasa Minang itu kayak bahasa yang gampang dipelajari ya Soalnya bisa dibilang juga dari bahasa Indonesia pun juga banyak Banyak kesamaan sama bahasa Minang kapal Kayak cuma tinggal diganti huruf satu atau diganti huruf dua gitu Atau diganti kayak akhirannya gitu Tapi kata gue ya, kalau kata gue ya Bahasa Minang itu agak sedikit sulit sih Soalnya kan ada beberapa kata yang nggak selalu itu Maksudnya kayak telinga Tadi kan kuping Jadi gue kira kan jadi kupiang Biasanya yang berasuran ing jadi piang Jadi kalau misalnya kayak kuping dijadiin kupiang Itu kayak lucu nggak sih? Lucu nggak sih kupiang? Jadi kayak nggak cocok Jadi kayaknya orang Minang kapal Karena emang udah dari dulu mencintai syair gitu ya Jadi kayak Kira-kira apa sih kalimat yang cocok buat gantiin kata ini Terus juga ada kayak Ya-ya apa sih? Lupia Lapia gitu ya Kayak gitu Iya Jadi kayak gimana ya Cuman nggak tahu sih mungkin ya Seenaknya aja gitu Jadi gue minta maaf banget nih buat saudara-saudara orang Minang kapal Kalau misalnya pernyataan gue disini salah Kalian jangan hujat gue Tapi kalian coba bantu ngejelasin di kolom komentar ya Tapi kalau Mas Uci itu Lebih simpel sih kayaknya Lebih simpelan Mas Uci ya Soalnya dia tinggal digantikan E-e-e-e-an aja Tapi kalau misalnya gue denger orang Orang-orang Mas Uci Kayak lo nih ya Misalnya lagi ngobrol sama orang-orang Tapi itu kayak kedengaran Bukan aneh sih kayak Dia ngomongin apa ya? Kayak masih nggak jelas Apa kabar? Iya Sama tuh Apa kabar? Apa kabar? Bahasa apa suci? Kalau di Minang apa kabar? Sama kan? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Cakmane? Ba'a Simpel kan? Oke Cakmane itu bagaimana kan? Badang, ba'a Alah makan? Alah makan Tuh mirip ya? Mirip ya Kalau cantik itu apa? Ranca Belaga Belaga itu apa? Belagu Belaga ini cantik Oh belaga ini cantik Oh Beda ya? Oh iya Nanti kita bahas di part 2 ya guys Jangan lupa nanti tonton lanjut di part 2 Oke? See you